halo halo assalamualaikum tulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan melakukan review dan juga cek suara dari tone control ini ya jadi disini saya sudah ada sebuah tone control mini parametric lor ini bisa disebut ya karena emang ini lumayan lengkap lah nanti kita jelasin jadi sini ya sudah ada sebuah gate mono tone control mono produknya platinum lor ya produknya platinum lalu untuk tipe produknya ini DMS 1198 jadi ini tuh tone control mono tapi dia sudah lengkap lor yang mana di sini ya bisa kita lihat sudah ada bassnya bass middle triple subwoofer volume nah kalau kalau tone control biasa ya itu kan cuma volume triple sama bass tapi di sini dia sudah ketambahan middle dan juga subwoofer jadi bisa dibilang ini seperti mini parametric lah mini parametric seperti itu dan ini untuk set untuk setiap nada untuk setiap nada sudah ada isinya ya seperti itu jadi untuk bass untuk middle triple dan subwoofer jadi ya sudah mirip-mirip lah ini sama parametric cuma ini lebih simpel aja seperti itu lalu disini dia untuk tegangan kerjanya menggunakan tegangan DC ya tegangan DC 15-30 volt tapi disini saya sarankan menggunakan 15 volt saja lor gitu soalnya kan ini IC IC ini ya ini IC double op-em ini 4558 bisa juga diganti pakai TL072 atau NE5532 pokoknya yang double op-em nah ini IC ini tuh dia membutuhkan tegangan 15 volt simetris jadi 15 volt plus min dan ground untuk bisa bekerja seperti itu kalau kurang dari 15 volt nanti dia akan kurang maksimal ya untuk kerjanya tapi kalau lebih dari 15 volt itu nanti dia panas cepat rusak nah tapi disini sudah ada dioda zener lor dioda zener disini 15 volt jadi supaya tegangan yang masuk ke IC ini dia stabil di 15 volt tapi kalau misalkan kita disini supply nya lebih dari 15 volt misalkan kita pakai 30 volt ya itu bisa cuma nanti dioda zener nya ini yang nggak awet dia akan cepat putus karena terlalu tinggi lor menurunkan tegangan dari 30 volt ke 15 volt jadi ya saya sarankan pakai 15 volt kalau enggak ya 18 volt juga nggak masalah sih gitu dan ini DC lor ya perlu diingat jadi kita harus membuat force HP tersendiri gitu force HP 15 volt DC lalu ini inputnya ya inputnya ini kayak stereo lor ya karena ada ground kiri dan kanan tapi untuk outputnya disini masih mono ya jadi ya bisa dibilang ini tone control ya tone control mono seperti itu ini untuk komponennya sendiri saya ya nggak bisa bilang ini komponennya bagus lor ya ya standart lah komponen-komponen tokoan gitu seperti apa ya dulu dulu juga pasti tahu ya seperti ini lor dia menggunakan milar ya yang hijau-hijau seperti ini untuk kaisinya juga ya ya biasa lah karena emang harganya juga ini murah lor ya gitu ini harganya sekitar Rp40.000an hampir Rp50.000an nah oke lor ya untuk reviewnya seperti itu selanjutnya kita akan coba rakit dan kita akan padukan dengan kit ini kit simetri OITCPS ini yang belum nonton videonya untuk review ini silahkan ditonton di video sebelumnya lor ya nanti kita akan padukan dengan kit ini kita akan tes seperti apa hasilnya nah oke lor ya ini sudah selesai saya rakit dan langsung kita akan play musiknya ya oke kita mulai dari bassnya dulu middle middle triple low subwoofer nya low subwoofer nya low subwoofer nya low thumb low subwoofer nya low subwoofer selamat menikmati 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 selamat menikmati